Let's go! Nah, jadi karakternya tuh siapa ya? Kalian udah bisa lihat di thumbnail ya guys ya Kita bakal showcase si Ichigo Enif ya guys ya Ichigo Enif yang power guys ya Ichigo Enif 5 yang power yang bareng dengan Byakuya ya guys ya Mana tuh orang guys? Tunggu, 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 aku cek dulu ya Aku cek dulu Nah ini ya, aduh salah pencet co Kenapa yang aku pencet? Aduh kenapa jadi Nah ini ya guys ya Ini dia Ichigo Enif ya guys ya Yang udah aku build ya guys ya Yang mana dia udah mentok lah istilahnya ya guys ya Cuman link slotnya doang nih guys sebelum mentok ya Masih 15, 15, 15 ya Karena kalau link slot itu kalau bisa sih 20 sih guys Lebih kuat lagi Cuman ini aku kurang material guys ya Material aku kurang mati Aku coba kumpulin yang super potnya ini dulu ya Super potnya kalian bisa lihat Ini butuh 750 x 3 guys Berarti butuh sekitar 2250 ya 2250 bener gak sih? Ya, 2250 Nah aku masih kurang, masih ada lapar sebaiknya guys ya Nah kalau link slotnya udah 20 semua Kita bakal dapet bonus ability guys ya Ini aku udah 15, dapet 1 Kalau 20, dapet 2 guys ya Tuh baca Power up all character link slot to level 20 ya Harus level 20 supaya unlock ability baru ya guys ya Jadi kalau misalnya masih 15 Aku ngambilnya full stamina damage boost Jadi ketika stamina yang penuh Damagenya naik guys ya Oke Kita akan coba ini Ichigo di beberapa stage ya guys ya Dan buildnya bakalan aku setau Kira-kira bagus pake apa ya guys ya Oke Jadi kalau udah jadi begini guys ya Ini juga udah ungu ya guys ya Kalian bisa lihat nih Karakternya udah ungu guys ya Level 200 nya tuh Di bawah list nih guys ya Kalian bisa lihat Level 200 nya udah ungu Berarti udah mentok ya guys ya Untuk traction slot ya Jadi traction slotnya wajib SP sih guys ya Karena dia memang karakter SP Minimal SP nya bintang 2 sih Bonus status ya Kalau bisa dapet sih bintang 3 Lebih bagus lagi sih temen-temen ya Tapi kalau gak dapet ya Karena ini untuk kocoknya sekali tuh 20 ribu guys Lumayan mahal ya temen-temen ya Lotre nya ya Dan juga random guys ya Hoki aku dapet sih kemarin ya Dapet yang bintang 3 SP sih guys ya Oke Jadi kita bakalan review ya guys ya Sebelum kita review Kita bakalan lihat dulu augment nya ya guys Augment nya apa bang Nah untuk aksesoris nya ya temen-temen ya Untuk aksesoris nya Biasa sih aku pake Pastinya warna merah ya guys ya Karena Dia char power ya guys ya Dan juga Ichigo ini kan kalian tau sendiri ya Dia killernya hollow dan juga arankar Dan dia apliasinya soul reaper ya guys ya Jadi dia kuat ngelawan hollow ataupun arankar guys Terutama kalau musuhnya warna hijau ya guys ya Karena merah lawannya hijau Tapi kalau lawan biru tuh agak susah guys Karena beda elemen ya guys ya Oke disini aku biasanya Kalau untuk Ichigo sendiri guys ya Aku Tergantung sih Kalau misalnya kalian pake di guild quest ya Kalian harus pake namanya Soul Reaper ticket guys ya Apa Arankar ticket Arankar ticket ya Ataupun hollow ticket Karena killernya memang harus cocok guys ya Nah tapi kalau misalnya Di guild quest Kalian bisa juga pake misangga ya guys ya SP nya pasti 30% ya Sub attribute nya ya Biar makin Kuat damage nya guys ya Terus disini Aku sih pakenya Kalau untuk stake biasa ya guys ya PPE biasa Aku pakenya Lieutenant Batch ya guys ya Setelah itu Aku pake Ini guys ya Fortification pill ya Kenapa Fortification pill Eh yang 30% Nah kenapa yang fortification pill guys Karena fortification pill ini Nambah HP dan focus 30% Tapi ngapus stamina 30% guys Gapapa ya Stamina kurang sikit Tapi Dapet HP 60% Berserta dengan Sub attribute ya guys ya Terus satu lagi tuh Aku pakenya Arsenal T-set ya Atau T-set bisa dibilang ya guys ya Ini bagus banget sih guys T-set ya Kalau kalian gak punya T-set sih Bisa kalian ganti sih guys Karena ini termasuk gear yang lumayan Susah dapetin ya T-set ya guys ya Kalian bisa ganti Contohnya pake topi Topi juga lumayan Nambah HP 45% ya Kalau gak ada topi Ya topi pasti ada lah ya guys ya Kalau kalian males pake topi Kalian bisa pake Ini juga Tensitai juga boleh ya guys ya Yang 30% Kalau bisa HP ya guys ya Karena Ichigo ini Ichigo ini fokusnya ke SP guys Nah kalau aku sih Builnya begini sih guys ya Untuk stake biasa ya Kalau guild quest beda lagi guys Misangga ataupun Misangga ataupun Apa Hollow ticket Hollow Bukan hollow ticket sih Hollow sticker ya Hollow sticker Ataupun aran kar sticker ya guys ya Itu kalian gantiin yang ini aja guys ya Kalian gantiin ini aja Oke Nah disini character link ya Character link kalian coba Pake yang warna merah sih guys ya Kalian pake yang warna merah Tunggu tunggu ini Kenapa gak bisa Karakter Oh dia lagi aku link guys Yaudah gak apa-apa Kita langsung coba aja ya guys ya Di copy ya temen-temen Aku sebenarnya pengen coba di IT ya Solo IT guys ya Cuman IT nya lagi belum buka guys Nanti kalau buka sih Aku coba di IT sih guys Eh tapi ini udah mau ganti nih guys Ujung 12 ganti nih Apa jadi warna merah guys Mudah-mudahan warna Warna merah ya guys ya Tunggu 20 detik lagi guys ya Nanti kalau misalnya kita gak bisa di IT Kita coba di IJ aja ya guys ya Inherit Trends Zone ya Disini juga musuhnya kuat kok ya Kita coba solo ya Oke 10 detik lagi guys ya Kalau ini masih lama sih gantinya ya Oke tunggu 6, 5 Ayo dong warna merah please Warna merah sih Semoga aja sih guys ya Warna merah gak sih Oke ended Kita lihat ya Ganti warna merah gak sih Semoga Aduh salah pencet co Aduh warna ungu guys Warna ungu ya Belum bisa ya Warna ungu guys ya Eh IT nya mana Hilang co Ah sudah lah ya Oke Disini kita karena gak bisa Coba stake apapun ya Kita coba solo Enherit Ini aja ya guys ya Yang Droplet Zone ya Karena disini juga Kita lihat ya Kita buat yang paling susah lah ya guys ya Kita buat yang paling susah ya Yang paling atas ya guys ya Stakenya ya Disini musuhnya kita lihat dulu guys Musuhnya hollow ya Hollow dan juga Solive Pearl Gapapa guys ya Karena Ichigo juga Killernya hollow temen-temen ya Jadi Bisa sih harusnya ya Oke Untuk Sol 3 Untuk Sol 3 Untuk Sol Link nya ya guys ya Untuk Link nya ya Link nya aku pake sih Bagusnya sih sebenarnya Yang SP nya banyak Pastinya ya guys ya SP aku tuh yang paling tinggi Bruno Kisuke sih guys ya Kalau Toshiro kurang sih ya Toshiro aku gantiin Kalian pake strong tech recharge time sih guys ya Kalau misalnya lebih mau Damage lagi Strong tech damage Kalau bisa pake Senkaizen ini sih guys ya Senkaizen ini nambah damage banget sih guys ya Ini bagus banget Kalian dapetnya dari Senkaimon ya Kalau gak bisa juga Ya bisa lah Kalian pake yang SAR lah guys ya Yang ada bonus-bonus Kalau bisa guys Gimana cara dapet bonus bang Dia harus warna yang sama Dan juga levelnya harus level 22 ratus guys ya Tapi ingat Si Ichigo nya harus kalian naikin link slotnya Karena kalau link slotnya gak dinaikin Gak dapet bonusnya ya guys ya Sia-sia gitu Ya dia ngambil atribut Dari karakter yang kalian pake gitu Oke So gini aja guys ya Ini udah bagus sih Jadi disitu kalian bisa lihat SP aku 1823 ya Ditambah Aksesoris dan juga link Jadi 3600 guys Totalnya berapa tuh guys 5000 atau 6000 lah ya SP nya ya Nah ini ada yang salah nih guys Ada yang salah nih ya Aku gak pake ini guys Gearnya salah tadi ya Gearnya salah Aku pakenya ini guys ya Karena aku gak pake Tenchita ya Tenchita ya boleh juga sih guys ya Jadi SP nya jambah 3787 ya guys ya nih Bisa liat disini ya SP nya ya Fokus ke SP aja sih guys ya SP ya Karena SP itu nambahin skill damage guys ya Oke kita bakalan coba sendiri ya guys ya Disini ya Di Enriched Drop Blank Zone ya Extreme ya guys ya What? Not enough member Oh solo gak bisa guys ya Oke kita bakal ganti ya Kita coba Kita coba yang solo aja guys Ini rupanya untuk yang co-op gak bisa guys ya Namanya aja co-op Iya juga sih Oke kita ke event aja ya Kita ke difficult quest ya Nah difficult quest Kita coba solo IT gak bisa ya IT gak bisa Jadi kita coba Pot ya Yang pot aja ya guys ya Nah ini Alhamdulillah Oke kita coba yang pot aja ya temen-temen ya Karena ini stick nya lumayan susah sih Mana tuh Ichigo guys Mana Ichigo tuh Nah ini ya Aduh ini set ulang lagi sih Aduh Oke ya Oke geernya udah terpasang ya Tinggal Sol Apanya Link slotnya Link slotnya ya temen-temen Oke kabar Aku setting dulu ya Ini tadi kita pake Kisuke Bruno ya Sebelumnya aku pake Ditto Zero sih guys Apa-apa nanti bisa aku setting lagi ya Satu lagi tuh Kita pake Aizen ya Oke Kita coba solo begini aja guys ya Aduh ini ada Jangan ada begini co Gak bisa Oke ya Kita gak usah pake bonus ya guys ya Karena kita mau pure Mau liat Si Ichigo nya doang guys ya Memang gear nya begini tuh Kuat gak solo gitu Untuk di stick yang seperti ini gitu ya Kita coba ya temen-temen ya Harusnya sih kuat sih guys ya Piling aku sih kuat sih Coba lihat ya Oke ya Disini kita lihat skill satunya ya guys ya Sakit loh guys Kalian bisa liat ya Damage nya tuh Kalo Enaknya Ichigo ini Dia bisa ngecharge skill begini guys ya Jadi Damage nya tuh Tuh bisa area guys ya Tuh Damage nya sampai Sampai 60 ribu ya guys ya Itu padahal Gak ke killernya sih guys ya Karena disini musuhnya itu Soul Reaper guys Kalo yang hollow baru nih Ini hollow nih ya Kalo yang hollow Damage nya jadi 37 ribu ya Ini yang hollow Ini yang hollow ya guys ya Damage nya gede guys Tapi kalo ke Soul Reaper dia Nah ini Soul Reaper nih ya Sekitar Berapa tuh 19 ribu ya guys ya Atau 20 ribu lah bilangnya Nah tapi lumayan besar juga sih guys ya Karena dapet atribut advantage aku guys Warna ini ya Warna merah ngelawan Ichigo ya guys ya Makanya aku bilang Ichigo ini worth it banget di build ya guys ya Kalo kalian memang Mau khususin Mau Ngalain stack hollow Ataupun arankar sih guys ya Kalo misalnya Stack yang merah juga Dia kuat banget sih guys Untuk char merah ya Menurut aku So ya Kalian bisa liat sendiri Damagenya guys Kita bakal coba nanti Liat ultinya ya guys ya Ini tanpa Tensitai guys Sebenernya Tensitai yang nambahin Damagen ulti sih temen-temen Gear set Tensitai ya Cuman kalo Kalian Mau fokus ke Tensitai kurang sih guys ya Lebih bagus yang kayak aku build ini guys ya Pake late 9 badge ya Late 9 badge T-set sama Fortification fail Itu yang paling kuat sih Menurut aku Oke Kita bakal ulti disini guys ya Kita Bisa liat gak damagenya ya Ya gak bisa sih Gak nampah guys ya Pastinya pasti rata sih guys ya Damagenya udah terlalu sakit sih ya Enaknya sebenernya Nyobanya kalo di stake ini Masih terlalu mudah sih guys ya Enaknya Cobanya tuh di stake yang IT guys ya Nanti kalo ada IT Coba aku kontenin lagi dah ya Yang penting kita Nge showcase dulu guys ya Sebenernya ini belum mentok banget guys ya Karena masih Bisa dibuild satu hal lagi ya Yaitu Link slotnya guys ya Link slotnya Sikit lagi guys ya Aku butuh material yang Kayak aku bilang tadi ya Link slotnya butuh Level 20 guys ya Kalo level 20 semua Kita bakal coba nanti Solo IT guys ya Semoga aja material aku cukup Oke Oke lah guys ya Mungkin segini aja videonya Untuk showcase Ichigo Enif ya Ichigo Enif 5 ya guys ya Yang bagus banget Car power Nanti kalo emang kalian suka Aku bakalan coba showcase ini ya guys ya Sugishima yang udah ungu juga ya guys ya Tapi ini aku lebih ke build dev sih Temen-temen Untuk aku bikin di PVP ya Karena di PVP itu Dev itu perlu banget guys Biar makin techy gitu Ya Yang gambar shield ini ya Sebenernya dia bisa NAD juga sih guys Kuat juga untuk NAD ya Car NAD Ini karakternya Killernya stun reader ya temen-temen ya Bagus juga dia Untuk dibikin di PVE ya Kalo killernya stun reader ya guys ya Sugishima ya Karena di char cortex juga guys Oke lah guys ya Mungkin segini aja videonya Untuk showcase Ichigo Enif 5 ya Atau Ichigo Power ya Ini kuat banget karakternya Kalo kalian udah build guys ya Aku sikit lagi sih Untuk link slow motionnya Belum 2020 guys Kalo 2020 lebih mentok lagi Lebih Mak news lagi guys ya Thank you banget Untuk kalian yang nonton Kalo kalian suka konten showcase begini ya Kita bakalan coba showcase Beberapa karakter yang Bagus ya Yang menurut aku bagus Di game ini ya Nanti aku build dulu Kalo emang suka guys Jangan lupa di like Share dan subscribe Jangan lupa cek belan-nya Nanti aku taruhin video oke Kita akan bertemu lagi di video I love you semuanya Bye 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 sub indo by broth3rmax